Selanjutnya saudara tinggal disitu dari tanggal 8, kemudian saudara kapan saudara ditangkap? Bukan ditangkap yang mulia. Diapain? Saya datang ke kantor bar reskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadiin tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya nunggu. Jadi sepuluh bulan ditangkap. Oke, saudara datang kesana? Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian? Saya datang, terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdisambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, Wad, ini Bapak mau ngomong. Baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya. Udah, Wad, ceritain aja semuanya. Boong-boong itu capek, Wad. Udah, ceritain semuanya. Pak, kamu siap ya, Wad, ya? Saya bilang, siap apa, Pak, siap di penjara. Kata begitu, saya nangis waktu itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya gimana saya mau cerita dalam hati saya kan gitu, Pak. Orang nggak ditanya ya, kan? Iya, iya. Terus waktu sudah dibilang siap di penjara maksudnya bagaimana? Di penjara apa siapa yang mau, Pak. Terus? Ya saya nangis waktu saat itu. Oh. Tapi kan di bilang, kamu siap untuk di penjara. Dibilang begitu kan sama Ferdi Sambung. Udah watah. Jalut ditutupin. Buka aja semuanya. Kata Pak Sambung itu. Kamu siapkan di penjara watah. Kata apa begitu. Nah terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang bener ya, mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurup aja itu di Arabnya itu. Di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya bener. Yang lain bener. Oh yang lain bener? Bener. Cuma karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong-ngomong bener aja orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Dan saya juga gak kepengen awalnya berbohong gitu. Bukan keinginan saya gitu. Ya.